Islam itu apalah disana, udah lah disini kita sama-sama blablabla Terus karena saya gak mau berpanjang, ya aku gedein aja Akhirnya, Senin kuliah, saya datang Deng, 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 gitu kan Tapi, itu kan jam 3 ya ikrannya saya Jam 10 itu, saya pulang dari kuliah Itu mantuk berat banget, ngantuk sampai Katanya, ada beberapa temen saya yang bangun, saya gak kebangun Mantuk banget, tidur aja Saya itu berdoa sih, kalau memang bukan takdir saya untuk menjadi seorang meslimah Bangunin, atau buat apa kek Sesuatu yang akhirnya mengalami Gempa kek, atau gak jalan, kan waktu itu jalan kaki ya Kalau dari asrama ke masjid itu Gak ada, anak pertama gak beli bawa kendaraan Atau ketabrah kayak sama bus, kayak apa kayak, pokoknya hentiin aja gitu Yaudah, akhirnya Kayak bangun nih jam 2 Sampai Ustadznya aja khawatir saya nge-prank gitu Kayak, ini kok gak ada Mana nih gitu Coba telepon kakak asramanya Kakak asramanya nelfon Ngetok-ngetok, godor-godor saya gak kebuka tuh kamar gitu Akhirnya jam 15.10 saya udah ngadetan kayak Udah nunggu ya Ustadz gitu Jadi disitu kayak Ustadznya kayak Alhamdulillah Akhirnya ikral lah disitu Sah, tanggal 20 September 2015 Masya Allah Sah, menjadi Islam Dan Ini agak-agak menarik banget sih sebenernya Tapi agak mengganggu di pikiran gue nih mbak Artinya Yang menjadi Menjadi awal Kekepoan Terus akhirnya Observasi Sampai akhirnya Mengkonfirmasi Ini bener atau tidak Atau bener tidak Itu lewat dari video Zagintai tadi Iya Keponya sih udah lama Cuman memperkuatnya itu karena itu Jadi kepo Saya tuh kepo Selalu dari kecil Dari saya SMA Dari sampai tadi Oh tapi biasa aja lah ya Tapi kekepoan saya tuh gak pernah dapet jawaban gitu loh Jadi saya kepo aja Tapi gak ada yang bisa ngasih jawaban gitu Berarti kepoanya tuh sebenernya udah dari dulu Iya Saya selalu bilang sama Guru agama saya tuh Saya bilang Kenapa kalau di Islam dibilang Ismail yang dikorbankan Tapi kalau di Kristen Kenapa Isaac yang dikorbankan Kenapa beda Kok gitu Nggak Ismail itu bukan anak kebrang Nggak Nggak Kok kayak gitu Nggak kayak gitu Gitu Jadi Kekepoan saya tuh gak pernah dapet jawaban Dari dulu Sampai akhirnya Saya dapet Yang bisa konfirmasi Di chapter ini tertulis gitu Jadi kan, kalau misalnya Buku yang kita anut aja Mengatakan seperti itu Jadi gini Ideologinya Adalah, kalau kita Mencintai seseorang Kita akan mengikuti Apapun permintaannya Apapun perusahaannya Badan ngejauhin apa yang dia gak suka Ya kan, ke cewek aja kita gitu Atau ke cowok aja gitu Nah, ini nih Kristen bilang kalau dia cinta Yesus Tapi dia Melakukan apa yang dilarang Kayak makan makanan yang haram Minum-minuman yang Mau-mau-bukan gitu Sedangkan Islam tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan loh Islam itu mengakui Yesus Kristus Sebagai Nabi-Nabi Isa Tapi dia menjalankan semua Perintahnya, menjauhi semua larangannya Jadi, betul Emang Islam itu lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri Nah, akhirnya terjawab ya Iya, ada di situ saya langsung Gitu Sudah pertanyaan ya Dengarkanlah Sudah pertanyaan ya Gimana respon temen yang di bawah Yang kesel gara-gara Rajin banget Solat dan tahajud itu Wah, langsung Pas mau denger saya gitu Langsung memeluk ya Ah, Arnita gitu Ternyata kita lah Tidak jadi beran Ternyata kita jadi Sohib Jadi Masya Allah Dan sampai detik ini Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Lebih Kemana-mana itu Tenang Aman Tidak ada rasa takut Kepo enggak? Maksudnya kalau misalnya Kalau di Di agama sebelumnya Sebelum menjadi seorang muslimah Itu kan banyak Kepunya Akhirnya Mencari tahu Observasi-observasi tadi Nah, kalau ketika masuk Islam Kekipuan apa Yang kira-kira muncul Di Di rimbaan Kalau di waktu Masuk Islam ini Kekipuannya itu Banyak Ajaran-ajaran Atau Yang Beda-beda Kayak misalnya Salafi Hanafi Hanbali Nah itu Oke, mazhab ya Mazhabnya Nah itu Itu beda Gitu Durum lagi Kalau ketemu Di Turki kan Islam suni Yang mereka Ternyata Solatnya Selalu Solat Apa ya Sunah dulu Baru di Ini kan Fardunya gitu Sedangkan Kalau kita kan Ya udah Subuh 2 rokaat Zuhur 4 rokaat Gitu kan Kalau disana Yang suni Ternyata mereka 4, 8, 8 Kayak gitu Jadi saya juga ketemu Ikut berjamaah Apa namanya Sebelum Berjamaah Solat Tapi sunah dulu Kayak gitu Kalau kita kan Mayoritas disini kan Ya udah Fardunya aja Gitu Kalau mereka Dan Ada juga temen saya Yang International Student Di IPB Dari Afghanistan Dia kayak gitu Dia Yang suni juga Nah kekepuan lu itu Seperti apa Akhirnya Lu observasi juga Apalagi terjawab juga Enggak Ya Tapi Saya Sekarang Lebih Belajarnya Dari Youtube aja Gitu Kalau misalnya Nanya orang Pernah kan Saya dikasih Merubiah gitu Tapi Gak ada yang Tahan sama saya Maksudnya Gak ada yang Tahan itu Saya orangnya Gak yang Diajar Diem Gitu Saya kayak Kok gitu Kenapa Jadi Mereka kayak Belum nyampe Kalau udah Merubiahnya ngomong Saya belum nyampe Kayak gitu Jadi kayak Nah udahlah Saya males Datang besoknya Gitu Karena saya gak Mau Menimbulkan Nanti saya Goyang lagi Gitu Jadi kayak Ya udah Mending saya Cari dari Youtube aja Sendiri Sampai sekarang Saya belajarnya Ya dari Youtube Ada Saya ginaik Ada Siapa Abrol somat Abrol somat Abrol somat Abrol hidayat Abrol hidayat Kok yang Satu lagi Yang Millennial banget Ustara nataki Abrol somat Atau bukanya Yang itu Lebih Lebih enak Gitu loh Kalau orang tuh Kadang Gak bisa jawab Terus Atau Kadang dia Ada urusan lain Gitu kan Jadi Pengennya cepet-cepet Aja gitu Terus kayak Waktu dulu Ngajarin saya Kan Saya masih ikro Kan ya Jadi Harus Sabar dong Gitu Alik batai Gak mungkin Saya langsung Bisa Ngaji Al-Quran Gitu ya Jadi Dia kayak Hari ini Harus Siap ya Ikrok satu Gitu Saya gak bisa Diajarin Kayak gitu Gak bisa Yang dibilang Hari ini harus Satu Enggak Saya Tipe orang Yang Memang Kemauan Aja Gitu Kalau misalnya Saya Mau Pasti cepet Nih Gitu Tapi Kalau Bisa dipaksa Gak bisa Anak muda Bangan Sih Gue juga Anak muda Tenang aja Tapi emang Kita tuh Sebagai generasi Millennial Itu Mungkin Biasanya ya Kalau Dapat Nasihat Selalu Kamu itu Harus Fokus Kamu itu Harus Ini Harus Memang Di generasi Sebelumnya Itu Terdidik Disiplinnya Tinggi Nah Kalau di generasi Kita Disiplin Tinggi Kita Agak Sulit Untuk Ikutin Tapi Kalau Sudah Kemauan Kita Akan Ikut Dan Bisa Mencapainya Gitu Keren 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 Ketika Mbak Nita Belajar Terkait Islam Bahkan Alhamdulillah Sampai Hari ini Apa Yang Kesulitan Mbak Nita Belajar Islam Kalau Kesulitan Belajar Itu Tadi Yang Membimbing Oh Yang Membimbing Tadi Jadi Abut Imam Nih Gitu Insyaallah Muslimah Baik Pintah Dan Tadi Ketemu Ramah Banget Tapi Kalau Gala Gala Gitu Yang Membimbing Itu Murobiahnya Gitu Sama Guru Ngaji Gitu Banyak Yang Tidak Tahan Lama Gitu Karena Tadi Saya Tanyanya Kenapa Kok Bisa Kok Gitu Jadi Gini Jadi Kaya Wah Gitu Nah Ketika Itu Menginfokan Ke orang tua Bagaimana Nah Ini Dia Yang Gini Jadi Gini Jadi Waktu itu Udah Ikran Kan Saya Kan Saya Tahu Tipikali Bapak Saya Sayang Orang tua Saya Jadi Memang Saya Tidak Masih Tahu Ke Orang tua Sebelum Saya Masuk Islam Karena Kalau Tahu Pasti Tidak Dibolehin Tuh Jadi Akhirnya Saya Telepon Sama Mak Gitu Kan Di rumah Cuman ada Satu Handphone Ya Aku Masih Islam Gitu Apa Gitu Terus Bapak Juga Selalu Dispeaker Gitu Kok Kenapa Masih Islam Nanti Dicabut Dicabut Bisi Suamu Itu Tapi Secara Ini Tidak Masalah Masalah Saya Dikeluarkan Dari Kertu Keluarga Sampai Sekarang Makanya Yang Mau Jadi Kepala Keluarga Selalu 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 Selalu